Prinsipnya, kita melihat kondisi Tanator Raja saat ini yang memang di luar daripada apa yang kita harapkan bersama. Itu adalah evaluasi dari kederja kepemimpinan pemerintah di bawah kepemimpinan yang ada saat ini. Dari komitmen kepemimpinan yang ada saat ini, itu sama sekali jauh dari harapan. Nah ini secara pribadi sebagai warga atau masyarakat Tanator Raja, sekaligus sebagai politisi, kami melihat ini perlu pemenahan, perlu perubahan. Nah berdasarkan itu, Tanator Raja ini harus ganti kepemimpinan sebagaimana evaluasi kita. Karena ketika terjadi kebuntuan, apalagi kegagalan pemerintah sebelumnya di bawah kepemimpinan saat ini, wajib bagi masyarakat untuk mengganti kepemimpinan. Itu amanah dari demokrasi ya, sekaligus perintah bagi kita sebagai masyarakat. Nah sekarang, kondisi birokrasi kita itu sekarang, ya mohon maaf, ini dari kacamata politik ya, ini yang buradul. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini kami akan berbincang-bincang dan sekaitan dengan seperti apa menyambut pilkada Tanator Raja tahun 2024 ini. Baik bang, jadi pada kesempatan kali ini kita ketemu bersama bahwa salah satu partai pendukung pasangan Victor Datuan Batara dan John Diplomasi adalah Partai Amanat Nasional. Nah, begini bang, selain daripada karena dukungan partai secara organisasi, kira-kira menurut abang sendiri, apa kira-kira alasan abang Arief, mengapa harus mendukung pasangan Victor John atau Fisik? Silahkan bang. Makasih, selamat sore teman-teman. Salam perubahan. Prinsipnya, secara personal ya, pribadi, karena kita melihat kondisi Tanator Raja saat ini yang memang di luar daripada apa yang kita harapkan bersama. Sebagaimana perhelatan demokrasi yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November, itu adalah evaluasi dari kedarja kepemimpinan pemerintah di bawah kepemimpinan yang ada saat ini. Setelah kita melihat perkembangan kurang lebih 4 tahun, dari komitmen kepemimpinan yang ada saat ini, itu sama sekali jauh dari harapan. Kita bisa lihat dengan program-program yang aktual, yang konkret ya, yang bisa kita rasakan di masyarakat, yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat langsung ya. Nah ini secara pribadi sebagai warga atau masyarakat Tanator Raja, sekaligus sebagai politisi, ya kami melihat ini perlu pemenahan, perlu perubahan. Nah berdasarkan itu, Tanator Raja ini harus ganti kepemimpinan sebagaimana evaluasi kita. Karena ketika terjadi kebuntuan, apalagi kegagalan pemerintah sebelumnya di bawah kepemimpinan saat ini, wajib bagi masyarakat untuk mengganti kepemimpinan. Itu amanah dari demokrasi ya, sekaligus perintah bagi kita sebagai masyarakat. Mungkin gitu aja gambaran ya. Oke baik Bang, terima kasih. Jadi kira-kira bisakah kemudian disampaikan secara detail dua alasan konkret tingkat kegagalan pemerintahan hari ini. Dan seperti apa kira-kira harapan kepada pasangan Victor John terkait apa yang akan dikerjakan di masa pemerintahan yang akan datang. Oke, makasih pertanyaan yang luar biasa ya. Ya pertama kita lihat, instrumen pemerintah itu kan melalui birokrasi. Ini kan komitmen kepemimpinan saat ini yang akan ingin melanjutkan ya. Siap, siap. Yang mengatakan bahwa kita sudah reformasi birokrasi. Nah sekarang, pendisi birokrasi kita itu sekarang, ya mohon maaf, ini dari kacamata politik ya. Ini yang buradul. Terbukti dengan berbagai pos. Siap, siap. Pos OPD sekarang yang belum terisi. Itu dari awal sampai sekarang tidak pernah diisi. Apakah SDM, ASN kita ini tidak cukup untuk mengisi pos-pos itu? Atau memang tidak cukup atau memang ada unsur-unsur lain? Cura-cura gitu. Ya tendensinya jelas. Ya kita bisa melihat ini mungkin ada tendensi praksis. Mohon maaf ya. Jadi, melihat itu satu, kemudian kedua, bagaimana mau dikatakan sukses ketika birokrasinya, karena birokrasi itu sebagai instrumen pertama atau frontliner daripada pelayanan ke publik, pelayanan publik pada masyarakat. Nah ini, kalau ini gagal, yang paling, yang paling, ya mohon maaf ya, saya sedikit mungkin agak satir ya, yang paling konyol itu, ini persoalan, ya kesehatan kita, di stunting di mana, ya kita tahu bahwa pemerintah sekarang, khususnya yang mau maju sekarang ya, yang mau maju calon maju sekarang ya, itu adalah basic, basic kesehatan. Di stunting, nggak salah kemarin di 2023, itu data terakhir dari provinsi ya, itu 36 basis point sekian, kurang lebih ya, itu prevalensinya, gambar aja seperti ini ya, dari tiga anak balita, dari tiga anak balita itu, satu, satu, itu sudah otomatis, IQ-nya, itu IQ-nya itu drop, kemudian secara fisik rapuh. Nah katanya, kita mau menjemput Indonesia Mas, 2045, sebagaimana program nasional, yang akan turun sampai, ke Tanator aja ya, daerah kita ini. Nah gimana gitu, nah kalau sudah seperti itu kondisinya, ini kan masalah, nah ini, ini, ini yang mungkin, ya saya, sebagai generasi muda, kemudian sekaligus sebagai politisi, melihat itu bahwa persoalan ini jelas, kemudian ada alasan pemerintah, dengan slide tampilan yang terjadi perubahan, di 2024 yang, ya 10 basis point sekian ya itu. mengatakan bahwa ini hanya kesalahan, ini persoalan, ini persoalannya, persoalan, kita sepakat nggak bahwa, program manusia itu, adalah proyek long term ya, jangka panjang, bukan short term, namanya kerja-kerja manusia itu, super daya manusia itu, bukan jangka pendek, jadi ada dua alasan, ada dua ya alasan, banyak, alasan yang abang sampaikan, pada kesempatan ini, jadi yang pertama memang, alasan birokrasi, permasalahan yang ada di, lingkup birokrasi, lalu yang kemudian, yang kedua adalah masalah kesehatan, tentu saja, artinya di antara, persoalan-persoalan yang lain, ada dua yang menurut abang, sebagai politisi, sebagai toko, pemuda, yang dinilai sebagai, satu instrumen kegagalan, pemerintahan hari ini, nah, tentu saja, melihat persoalan yang ada, maka, kakanda ini, menentukan pilihannya, untuk memilih, mendukung, pasangan Victor dan John, ya, kira-kira apa harapannya, dan, seperti apa, kemampuan, atau instrumen, yang mungkin abang lihat, dalam, di dua sosok ini, kira-kira, bisakah disampaikan, kira-kira bang, apa yang mendasar itu, ya, oke, makasih, kita, bicara profile saja, track record, Pak, Victor, khususnya ini kan, backgroundnya, sudah jelas, mantan Kapol, pernah di swasta, jadi, Malia, pernah jadi wakil bupati, itu, semua kan, bisa jadi, sebuah, sebuah indikator, tentang, kepemimpinan beliau, tentang, leadership beliau, demikian pula, Pak John, Pak John, diplomasi, itu kan, mantan, GM ya, kalau tidak salah, GM, Balotoraya, mantan, general manager, kalau tidak salah, ini kan, perpaduan ini, dalam kepemimpinan, sudah merupakan, salah satu fondasi, kemudian, sosok Pak Victor, khusus Pak Victor, ya, itu ada ketegasan, ada ketegasan, ada ketegasan, ada keberanian, kemudian, secara intelektual, juga, cukup, nah ini, kita bicara, bicara kepemimpinan, dalam urusan, mengurus masyarakat, dalam urusan masyarakat, itu harus ada ketegasan, 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 dalam membuat sebuah keputusan, atau kebijakan, yang betul-betul konkret, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nah ini, yang tidak kita lihat, di, keemimpinan yang ada sekarang, harapan kita ke depan, semoga, Sektor Joni ini, komitmen, dengan, ya, misi-misi mereka, yang dituangkan, lewat program, yang tentunya nanti, bisa betul-betul, dirasakan langsung oleh, masyarakat, dan ada tiga program yang, yang betul-betul, menjadi dasar, daripada, soalan-soalan yang ada sekarang, di Tanah Toraja, yang pertama itu, infrastruktur ya, seperti, ya ini sudah menjadi rasio umum ya, saudara-saudara kita yang ada, di daerah barat, itu yang tidak, tersentuh, kurang tersentuh lah, tidak, sampai saat ini, tidak ada, keberpihakan yang jelas, dari pemerintah, nah ini yang, kita dorong, semoga ke depan, ketika Pak Victor, dan Pak John terpilih, ada perhatian khusus, ada perhatian, ada treatment lah, ada treatment khusus, untuk, saudara-saudara kita, yang berada di, wilayah barat, karena agak miris kemarin, saya tambahkan satu sedikit ya, boleh ya, kemarin, ini, 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 tragis ini, ini peristiwa kemanusiaan, seorang ibu, yang, mau melahirkan, masuk poskesmas, karena kurangnya, kurangnya sarana, mau dirujuk, masuk ke kabupaten, perasanannya lagi, yang bermasalah, infrastruktur lagi, yang bermasalah, akhirnya, melahirkan di jalan, dan, ada peristiwa, yang tragis ya, ada peristiwa yang tragis, kalau, hal-hal seperti ini, terus, terus menerus terjadi, dan jaga biasa, ini kan persoalan, amanah demokrasi kita, tidak seperti itu, siap, jadi, sekiranya, seperti itu ya, gambaran, Tandaturaja hari ini, dan, sekaligus juga adalah harapan, harapan-harapan, bagi, pasangan calon, Victor John, ketika, Tuhan dan masyarakat, memberikan kesempatan, bagi mereka, untuk menjabat, sebagai, Bupati dan, Wakil Bupati, Tandaturaja, amin, tentu saja, di hari, kurang lebih, 30 hari lagi ya, 29 hari lagi, kita akan masuk dalam, pencoblosan, di tanggal 27 November, 2024 ini, seperti apa kira-kira bang, sebagai, salah satu pengurus partai, pengusung, PAN, seperti apa tingkat keyakinan abang, terkait dengan, posisi, visi hari ini, dalam memenangkan pertarungan, yang akan datang, ya, secara, ya kita sedernakan, aja mungkin ya, secara kasat mata, ini, kasat mata, kemampuan intelektual, kita kan bisa melihat, sekarang, supaya kita tidak kemana-mana ini, jadinya nanti, bahasanya retoris, secara kasat mata sekarang, tema perubahan ini, emang sudah, menjadi, konsumsi publik, dan ini, kita bisa lihat, psikologi publik sekarang, bahwa mereka ingin, ada sebuah perubahan, yang jelas dan konkret, buat Tanator Raja, ke depan, yang lebih jelas dan terarah, nah ini, dasar ini kita lihat, bahwa dengan tema perubahan, plus, visi-visi dan program konkret, yang akan dibawa oleh, Pak Victor dan Pak John, ini, lebih real, lebih jelas dengan, soalan-soalan, sesuai dengan kebutuhan, masyarakat Tanator Raja saat ini, dan kami yakin, dengan kondisi seperti ini, dan kerja-kerja tim, yang ada sekarang, kesolidan tim, yang ada sekarang, di lapangan yang terus-menerus, maksimal dalam, bergerak, untuk merauk, suara-suara itu, di akhir nanti, di tanggal 27 November, berdasarkan kajian internal, tim juga, bahwa, kita sudah on the track, dan yakin akan menang, saya sambu, saya sedikit, tarik benang merahnya, dengan yang disampaikan, Pak, Pak Tato Kamba kemarin, gambaran seperti itu, secara geopolitik, kan sudah digambarkan oleh beliau, dan, Bang Res itu juga sudah gambarkan, tentang, kita politik kita saat ini, di Tanator Raja, berdasarkan variable itu, secara, politik, kacamata politik, baik, apa ya, kacamata politik kita bisa mencermati, bisa mencernai itu, bahwa potensi, yang potensi, untuk memenangkan, Pilkara Tanator Raja adalah, visi, yaitu nomor dua, ini kami ya, ini real ya, siap, sekiranya, cukup jelas, apa yang disampaikan, Bang Arief, dalam, pertemuan kali ini, dan, tentu saja, ini akan menjadi harapan besar, bagi pasangan, Victor dan John, bagaimana, melakukan kerja-kerja, secara, maksimal, sehingga, kemenangan di, 27, November, November mendatang itu, boleh dikepatkan oleh pasangan fisik, Amin, dengan demikian, maka harapan-harapan, yang kemudian, dinilai, boleh, berpihak terhadap, kepentingan rakyat, boleh, terpenuhi, terutama tadi, dua hal, yang Abang sampaikan itu, masalah, birokrasi, dan masalah kesehatan, dan juga tadi, sedikit disentil, masalah, infrastruktur, jadi, ini kan, masalah infrastruktur, ini kan, mulai dari kakek-kakek, sampai, nenek-nenek, sampai, anak isi ini, ini kan, selalu berbicara tentang itu, bahwa, ada persoalan yang sangat, sangat krusial, di wilayah Tanah Toraja, secara khusus di, wilayah Toraja Barat, ini yang, sama sekali, belum mendapat, perhatian secara serius, dan, sangat diharapkan, pemerintahan, visi ke depan ini, ketika diberikan kepercayaan, diberikan amanah, oleh rakyat, sedapat mungkin, mendapatkan perhatian lebih, perhatian khusus, kepada, daerah tersebut, sekitar demikian, Bang Arief, pada depan kita, pada sore hari ini, terima kasih, semoga kita sehat selalu, dan, bersama-sama, senantiasa, memenangkan visi, jadi, podcast kita ini, di, 2 SKS, sore ini, sudah, menemani Bang Arief, salam 2 SKS, Bang Arief, ok, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.